Harvey Moeish, suami Sandra Dewi, terjerat kasus korupsi, tata niaga komoditas timah. Harvey Moeish ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp271 triliun. Suami Sandra Dewi ini memang dikenal sebagai pengusaha kaya yang bergerak di bidang pertambangan. Salah satu sumber kekayaan Harvey Moeish adalah kepemilikan saham di perusahaan pertambangan batubara. Tak main-main, saham Harvey Moeish tersebar di lima perusahaan. yakni PT Rifain Bangkatin, CV Venus Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Bina Santosa, dan PT Stanindo Inti Perkasa. Ketekunan Harvey Moeish dalam pekerja agaknya diturunkan dari kedua orang tuanya yang diketahui sebagai kongomerat. Ibu Harvey Moeish bernama Irma Silviani, sementara sang ayah adalah Hayong Moeish. Ayah Harvey Moeish diketahui telah meninggal dunia sebelum pengusaha tampan itu menikah dengan Sandra Dewi. Saat ini, Irma Silviani menjadi orang tua tunggal untuk Harvey Moeish dan saudara-saudaranya. Berdasarkan unggahan di Instagram Irma Silviani, Harvey Moeish diketahui memiliki lima orang saudara, yaitu empat laki-laki dan satu perempuan. Sementara itu, skala usaha tambang Harvey Moeish tidak main-main. Mantan Cekjen Prodem Satya Purwanto pernah menyebutkan bahwa Harvey Moeish menguasai kebanyakan bisnis pertambangan di Bangka Belitung. Berita yang diterbitkan pada 2020 juga mengungkap Harvey Moeish punya wawenang untuk mengatur perusahaan penambangan mana yang bisa beroperasi di sana. Harvey Moeish dikatakan sebagai pemain tunggal dalam bisnis timah dari hulu ke hilir. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.